Bismillahirrahmanirrahim Sehingga syariat itu dengan aturan dasar misalnya kadung maling yaitu ketok tangan Nah kadung kozak, gak wawang zino yaitu khadung Kadung zino yaitu rajam atau dijilid ya sesuai aturan-aturan dasar syariat Itu aturan dasar yang pemerintahan islam sehingga syariat Tapi dalam teori ilmu hakikat yang di luar syariat itu juga tidak perlu dipertentangkan secara kadung ikhmeten Uang sudah kakadung salah Itu juga sampai mengganggu istiqomanya di pengirat Sudah kakadung salah itu juga sampai mengganggu istiqomanya di pengirat Salirian yang tahu kejadian sohaban itu kancang-kancang nabdi di sini sohaban Ada yang tahu ngambung bujuannya wang Ceritanya itu ya lucu, sudah ngambung bujuannya Jadi walaupun hasil itu bakul korma ini teras rumah Bagaimana orang-orang ngayu belanja, wabak yang lebut langkong saya Harusnya ngambung bujuannya apa? Di hampur Tapi sohaban itu soleh-soleh Karena itu lapor nabdi ini Nabdi ini orang Matun, jadi tidak ada bagian pak Karena nabdi ini Matun itu parah Nabdi ini orang Mustafa, jadi semenangan God wise ala Islam, sudah bisa jauh Mau disepurau, karena itu memberi orang pengirat Jadi gan dari otoritas, jadi ini mereka itu juga memberi orang pengirat Jadi enggak ini aku rantok Wahyu God 5 bisik itu Entah ini aku rantok, bukan? Wahyu God wise alami zaman itu tetap dikerja Tapi yang dalam teoritasnya yang jelas itu begini saya sudah menghidupkan salah, itu statusnya tetap menghidupkan statusnya pengheran tetap pengheran jadi status permanen hubungan kita dengan Allah adalah Allah tetap Tuhan dan kita tetap hamba jangan sampai karena kita banyak dosa, kemudian merasa tidak layak jadi hambanya lalu saya merasa layak-layak tetap menghidupkan Allah pengheran digelam-gelam ya Pak Enata Zaburka melayu diwak itu tidak menghindari status kubutiyah, status kemah jika saya menghindari pengheran seorang iso, gilam-gilam saya balik kenapa? balik paham jika saya takut, saya balik dan tidak ditempat yang ini mesti ditempat itu pangeran, jadi saya rasa khawatir paham yang ini mesti ditempat itu apa? pangeran, jadi gampangnya yang umurnya itu pangeran Dewi paham, saya berada di ulama, berada di kiai, berada di nabi tapi pangeran Dewi itu yang umurnya itu kalau saya tahu yang berbeda-beda, saya setiap saat balik tidak ditempat nah setiap saat balik ya Pak nah makanya itu itu secara teori yang prinsip, yang permanen bahwa manusia itu bila yang umil kiamah sampai kapan saja statusnya tetap kawalannya sehingga sesuatu yang tidak permanen kalau dosa itu tidak bisa menghalangi ubudiyah sudah begitu kata yang orang hikam ini nak caranya optimis mengagum matematika jangan-jangan itu dosa terakhir bagi kamu jadi cara teori hikam ada suul khatimah jadi lebih nyaman jadi misalnya ruhin berdosa atau mati alhamdulillah terakhir sudah dosanya jadi cara ini suul khatimah alhamdulillah setelah itu sudah dosanya artinya hikam itu penuh optimis jadi saya sudah dosa mengagum model hikam itu orang-orang kamu suul khatimah maka itu orang berjenazah itu harus mati maka itu orang penjahat kalau orang penjahat anak jahat mati harus mati harus mati karena akhir dari kejahatannya maka itu maka itu kalau orang penjahat itu mati maksudnya dengan kematian ini maka dia sudah selesai orang soleh itu tidak menyolong menes tidak gendol menes dan tidak kriminal menes artinya ketika orang itu mati dalam keadaan yang ini nakal orang itu tidak bisa menghukum suul khatimah yang anggap baik terakhir dosa yang dia dosa yang dia dosa yang dia ulama yang marah itu itu rasa protes kalau orang itu orang itu itu risiko yang goblok apa kalau rasa protes yang aku lakukan itu orang itu tidak mau itu risiko yang apa goblok itu rasa protes jadi saya tidak ada kelas karena pandang itu itu hentikan apa hentikan misalnya saya mati pas ngabung ini tapi harusnya gelap itu itu kelahiran 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 ini jadi cara pandang itu itu jadi makanya teori suul khatimah itu teori yang secara syariat memang populer tapi sebetulnya tidak semua ulama sepakat memang itu baik untuk takfih artinya untuk nakut-nakuti orang supaya tidak melakukan dosa itu baik tapi sebaik-baik teori ini batal secara hakikat karena pada akhirnya Allah itu maha pengampun pada akhirnya status keambahan itu tidak bisa hilang apalagi teori hikam ini sesuai doa rasulullah rasulullah itu kalau ngajarin doa begini Allah itu maha pengalaman ya Allah kehidupan ini jadikan 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 saya tidak mengapa tapi dan anggap saja ya Allah kematian saya adalah bentuk segala keburukan saya mesti berakhir jadi cara pandang kok sampai mati rasa nangis sampai mati ya Allah berakhir sudah semua kejagat saya dan berakhir sudah semua kecalangan saya kalau aku lompon mati kalau itu mungkin saya tidak akan tingkat dengan orang-orang masyarakat kalau itu gampang ya pentingnya ngaji warat jadi sebetulnya mau amalah dengan Tuhan itu harus penuh keyakinan penuh kenyamanan kalau aku mengajari dengan dosa saya tidak masalah dosa orang tidak mengajari dosa kalau ada yang diprotes saya mengajari dengan masyarakat saya mau masyarakat itu malah tidak tahu ngaji aku artinya zaman maksiyati orang kenal aku itu maksiyati harus diajari itu pintar justru ngaji aku ngajari orang yang tahu maksiyati harus terus-terus balik-balik pengirahan itu pintu itu kita mampu saya menyajari aku kasih di dunia itu ilmu terlambat, jadi di sana di dunia disana ada apa? lu masih hati sampai ada ada corona tak marah itu benar-benar itu saya apa ada yang masih hati ada corona tak marah itu benar-benar, ya itu benar-benar ya teman-benar kalau di pacaran, apa aku tahu marah ini marahnya apa ya ayo papa si SMS-an, ini marahnya apa ya benar-benar itu kemudian jadi kalau tidak enak-kenanya kalau anak-anak ngajak orang balik ini pengeh jadi misalnya kiai pengeh kan mau pengampun, tapi dosa dos pura orang ngajari maksiat ngajari orang yang sekadung maksiat itu ngadepi orang yang sekadung jadi kiai ngadepi orang yang sekadung jadi kiai ngadepi orang yang sekadung orang yang sasak sutik ngadepi orang yang sekadung apa masih ada kelas-kelasan kelas berat, kelas ringan kelas menengah, macam-macam tapi sekadung jadi kalau dengan teori ini kemungkinan su'ul khotimah, artinya gini kalau zaman sambian hidup itu dengan Allah itu nyaman, khususnudhan bahkan kelas mati pas dalam keadaan maksiat lahir dalam keadaan maksiat itu enggak penuh dedikasi, penuh khususnudhan misalnya pas mati kelas lapas khususnudhan alhamdulillah khususnudhan akhiri khususnudhan mati bisa berlanjit kalau tidak ada itu enggak ya enggak kususnudhan akhiri sehingga buatan berlan jadi khususnudhan itu luar biasa secara dioptimis jadi nabi itu ngajarkan kita ya Allah jadikan hidup ini jadikan hidup ini merupakan modal jadikan hidup ini jadi kemungkinan gue tambang amal gue tambang kenapa? amal dan kematian itu menjadi akhir dari segala keburungan mana misalnya sampai tak tapi kalau mati, bujuku rontu apa bujuku yang lancu apa-apa? bisa buat bujuku yang lebih tetap apa? apa-apa kalau nanti saat itu termasuknya dia mati gue jarang bersama ulama kalau sampai mati dia mati apa-apa kalau ulama saya kaget mati ini ketemu dia itu sangkir di pengeran perasaannya dia itu kaya ngalim yang mali dia mati ini sudah tiga kali ketemu malekat isra'il wah mati biasanya ketemu santri-santri sekuler di Yogyakarta terus ketemu jadi sahurimurim mau kepingin mati mau kepingin mati mau kepingin mati harus terserah terserah lagi urusan itu mengutusan untuk mengutusan di Israel kemudian kemudian malah terpengaruh apa aku terus terpengaruh berapa mati, berapa mati, berapa, berapa, terus terpengaruh pada saat ini ada ketemu malikat israel ketemu dia ini, ya kena ketemu mati juga bertemu, tapi mulai kira ketemu santri, ketemu kusuh-kusuh, ketemu kusuh, ketemu kusuh ketemu itu, ya itu, tapi ini secara ilmu begitu ya, hikam ini kitab yang dipakai seluruh ulama, seluruh dunia semua pondok orang-orang alim itu pakai sebetulnya hikam itu menanamkan, supaya amalah dengan Tuhan itu nyaman kalau kamu hidup, anggap saja tambang ziyadatan, tambang melakukan kebat, kalau kamu mati dan kamu dalam keadaan buruk belum tobat, anggap saja akhir dari segala kejahatan anda akhir dari potensi kesalahan anda paham ini, jadi ketemu mati, siap seridaknya, ya Allah berakhir sudah, segala kesalahan saya, alhamdulillah pasti, segalanya sudah berat berat, 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 berat jadi ketemu pengirahan, hikam ini mati pasti, setelah saya penggalian, potensi ini salah jadi dengan kematian, maka berakhir pengirahan itu sepenuhnya, ya ini cocok hahaha 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 jadi kalau anggap saja, dosa terakhir bagikan bagi selama ini cara padang orang, misalnya orang mati, pas masyarakat kan dianggap suul suul hadith mungkin secara teori syariat ya, teori syariat itu begitu hanya teori syariat, orang mati ini misalnya korona mabuk, minuman keras, terus mati mungkin secara syariat kita mengatakan masyarakat itu, masyarakat itu mati tapi itu kan teori syariat saja sebetulnya secara teori sosial misalnya orangnya bikin kerasan biasa lagi, orang biasa nyolong secara sosial kan ya untung ngomongin, penyakitnya bisa berangkat hahaha, penyakitnya bisa nampak hahaha ya tapi misalnya ini berangkat kipisan terakhir dari kesadaran kadang terakhir lah, ini masih mati malah pengirahan diprotes api minum itu di syariat jadi ini protes sampai mati, orang siap mati protes dari pengeran berarti dosa ini kan ada dosa syariat sampai dosa apa? hakikat, dosa protes akhirnya protes malah ada misalnya mabuk, mabuk, pas mabuk aku mabuk, pas mati, aku cocok, mari mabuk kembali ini aku cocok, mari apa? mabuk kembali jadi dari awal kita bicara pandang apa? dan tradisi ini harus kita kembangkan tradisi hubungan nyaman dengan Allah itu harus kita kembangkan kalau tidak ada cerita-cerita ini termasuk ini ini betapa pentingnya di tradisi khusnuban ruang, ruang khusnuban walhasil nabi isa itu seorang nabi ruhu wahwa kalimatuh, nabi khusuk jadi nabi isa orang kaya nabi musa nabi musa itu nabi musa itu nabi itu yang kaya nabi nabi protes pengira, nabi isa itu khusuk khusuk terus simahnya bagus hanya orangnya standar terus simahnya bagus tidak tahu misalnya tiang ini istiqomah, beliau itu baik secara jawa khusuk dia itu punya 70 pengawal khawarin gue ganteng ganteng, tiang khawarin itu ganteng ganteng gak ganteng, akhirnya ini resik tidak tahu nyabur atau ngeflash tiang solewa rosi 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 yang harus terkenal sekali kalau dia itu begudal, tukang mabuk, tukang macam-macam ketika melihat rombongan nabi isa dengan khawarin ini si begudal ini sepontan itu harus sehingga dia tidak sadar itu tahu-tahu ikut jalan bersama kelompok nabi khawarin kelompok yang soleh-soleh nah diantara yang khawarin ada yang rosi karena merasa kelompok nabi soleh kelompok wali lah kemana, di jajari yang nabi begudalnya itu rosi risiko yang rosa merasa ulama di jajari umur abun jadi merasa orang nyaman ternyata apa yang dilakukan Allah jari ini Allah saat itu kan masih ada nabi tidak ada informasi langit ya, saat itu masih ada nabi ada informasi langit masih ada informasi langit terus nabi isa sedikit wahyu ini adalah masyarakat jika isa kan ada orang ini walimu yang risiko kan ada saya ini begudalnya itu tidak angkat dari wali seperti ini dia ini tidak angkat dari orang biasa dia tidak di amal dia ini amalnya tidak kalau mau apa? itu kata yang orang isiak termasuk beberapa ulama alihsakitan mentakwilkan nilainya Allah pada soleh ini bukan risinya bukan apa? risinya tapi ternyata Allah tersinggung karena dia menutup rahmatnya Allah dan makfirahnya dari Allah tidak di amal aku tersinggung aku tersinggung aku itu pengiran rahmatku di tupi rahmatku dibatis-batis dengan dia risih ternyata cara pandang Tuhan dia itu risih pengiran tersinggung wali tapi kurang ajar rahmatku dibatis-batis makfirah kok dibatis gimana? makfirah kok di atur-atur ternyata pengiran tersinggung pengiran apa? tersinggung gimana? ketika aku itu menghidrati yang berguna di indikasi sampai dia isiak makabah sahab berontoh ini orang soleh malah orang soleh ini risih pahami orang soleh apa? nah itu yang kita alami sekarang makanya ini saya ceritakan sekarang ini sudah punya sekarang itu banyak orang-orang soleh yang risih kancangan menghidrati padahal ketika aku nakal setengah sadar marahin orang soleh kalau aku ingin setengah tobat memang ya lagi setengah mungkin orang kacang kumat tapi minimal ketika setengah aku aku yakin makfirah Allah tetap luas rahmatik Allah tetap luas jangan malah kamu batasi orang mungkin aku itu dihidrati orang itu dihidrati orang mungkin jadi pengirahan di Sopo ternyata pengirahan tersinggung ke pengirahan ini digangg digangg dan itu sesuai hadis sokhah ketika imam muslim di riwayat maka dia tak ala ala bulan Allah asbiru ala bufakot ghofar tuzulu bawa ahbat tu'a malak Sopo orang yang wanita sumpah-sumpah yang akurat bakal nyepurah si A, si B yang panjang orang yang sumpah-sumpah orang yang disumpah-sumpah malah dosanya tak nyepurah orang yang dosanya apa? nah nabi ngerti kan ngotor berdasar trauma sejarah nabi itu harus nabi di nabi itu bisa ngundir kiai nabi itu bisa ngundir mertua selalu nabi itu bisa ngundir kalau semakin nah itu waksih waksih itu yang kekutin u Hamzah waksih itu pembuluh dan saat itu Syed Hamzah itu ahabunas ilah rasulillah, ahabunas apa? ilah rasulillah anjing nabi maksudnya wahir, bahkan nabi itu janggal, sampai ngerti kan kefayyuk lihu kaumun, gak mungkin kaum yang memperlakukan begitu sampai berjoh, gimana apa untuk hidayat malah jadi asbah binu zulelay salakamnal amri syayun awyatub ba'alihim awyat tiba terperang aku orang itu tak seksual, tak ke hidayat malah orang itu ke hidayat wah jadi pengheran, nabi Muhammad itu nabi, aku maksudnya malah jeleng pengheran, gak bisa, soal aku ngatur-ngatur, aku tak bisa, aku pengheran orang itu maksudnya, itu malah diparingin apa, hidah ketika nabi ngalami dua tragedi, yang menunjuk anak nabi, nabi tak orang pengheran ketika nabi sangat ingin nabi tolim untuk hidayat, malah diparingin ketika sangat ingin waksin untuk azab, malah untuk hidah, hidah maksudnya aku sedikit tenang artinya tenang, maksudnya rapatiwani itu gak ada rapatiwani bukan karena nabi Muhammad yang ngalamin itu jadi maksudnya aku mutusnya ngarep pengheran aku beberapa kali shalat shajat mpun, ke istilahnya aku ngantimatis ada ajaran orang kudunya aman baik-baik jengan, mau catas baik-baik jengan ajaran itu itu rizkan itu ada yang ada yang ngobos ada yang ada yang ada yang ada yang ada pemantin kadang salah alamat itu mau batasi roh mati pengheran pengheran maksudnya batasi roh mati pengheran apa kan? nandungan hidayat marahi pengheran sebaratnya aku malah enak ya itu nombor ya soal kalau tetap doang itu menunjukkan aku kau lah paham ya orang-orang pasap doang itu rakep penghenti sembahatan imok menunjukkan enak kau kau lah ini penting kalau diri tani seperti itu sebetulnya cara pandang orang-orang yang para pengheran itu penuh optimis penuh apa? optimis sehingga kalau orang buruk itu mati dan kita secara lahir manisul khotimah oke lah kalau memang standar orang banyak mengatakan itu khotimah ya oke lah kalau standar hukum ada tapi sebetulnya secara hukum sosial itu bagus misalnya orang nakal begudal begane malak penggawane nakal terus mati secara sosial orang kan juga untung karena akhirnya akhir dari keburukan dari dia lho si dia ini dia kan dia legowo dia akhirnya legowo gusti sahurip-sahurip kok golim nakali wang zalim wang ini saat terbaik gusti karena berakhir segalanya loh kalau mau dia menunjuk malah apa ya paham mbak kok malah kejat-kejat mau mati paham ya mbak kembalani nakali nah ini mari berkorok paham ya laki ini tetap mati berarti terakhir cita-cita ini ini kan kepingin ngurit nakal mbak kembalani ini pas aku langsung legowo kan lebih bagus lebih apa bagus itu luar biasa dari ulama ini itu gaduh cerita-cerita ngosan makanya nabi pernah menghentikan aturan syariat kamu jadi orang itu harus baik kalau bisa membaiki orang lain ada sahabat kalau saya tidak bisa ya rasulullah ya kamu nolong orang pakai tenaga kamu kalau tidak bisa pokoknya terakhir nabi ngerti kan taku fusharroka'adidna fa'inlah hasodakotun mingka'ala nafsik sifat potensi jahat kamu itu jangan sampai kena manusia fa'inlah hasodakotun mingka'ala nafsik itu wesdadi sedekah wesdadi apa sedekah misalnya orang kan bisa ngukur misalnya biasanya orang sholah itu di penyakit germeng bahasut orang-orang bergundal di penyakit misoi wek nabuh iwang namu balek di penyakit melepuk misalnya orang-orang suka kadang di penyakit medit orang kere kadang di penyakit penyakit jerukih kan bisa ngukur dirinya masing masing abg di penyakit pacaran misalnya sepengkau kan bisa ngukur masing jadi misalnya kue pacaran terus orang nanti kacil kawinnya alhamdulillah guski untuk kular musibah untung untuk orang lio jadi agak pahin untuk kue apa musibah jadi dengan rantau kue berarti musibah itu tidak terjadi tidak terjadi jadi ada di kiai yang ngono misalnya kalau ada di kiai nyesat nanti yang pun alhamdulillah kalau tidak di kiai jadi sesat tiambak rambut ada jadi itu tidak apa-apa itu penuh optimis dan saya melihat di beberapa kitab tasawab itu cara pandang pengirian mengatakan sehingga segalanya nyaman segalanya nyaman jadi cerita isya beberapa kitab tasawab itu tidak terjadi sehingga cerita karena teorinya nabi tadi itu takut fushar rokaan ini cerita ilmiah jadi wali murah meriah tapi tetap ada wali benar-benar tapi masuk akal karena tadi resepnya nabi takut fushar rokaan potensi kesalahan kamu itu hindarkan dari manusia jangan sampai kena hal-hal hal-hal kalau ada wali tidak rinah tidak berbongi tidak berbongi seperti ini dibilang seperti ini ibadah jenis mustafak kesalahan orang sesoleh saja itu apa ada wali yang setingkat saya mereka merasa ibadahnya sepul-pul tidak ada orang 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 pendakannya turun dia mulai pendak sholat berdu pendak sholat berdu turun tidak terima wali tak berbongi gusti berbongi 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 turun se-level berbongi tidak terima tidak terima tidak terima dijawab ini malah tidak terima diwali itu gampang diiliki gampang terus ciri utama orang sholat tidak meninggal barang mongkar ciri utama orang sholat meninggal barang mongkar dan turun paling efektif untuk meninggalkan kemongkaran saya saya melelah yang masyap orang wajah tetap hijau itu bingung merani hati mengebi wajah 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 ngeri turun dianggap efektif meninggalkan semua kemong jadi turun aku tak niat meninggalkan segala kemongkaran jari walis ibadah bolak balik ilmu lebih unggul dibang ibadah jadi modal turu aja sebenarnya ada kitab-kitab ada cerita, ada bodoh ibadah dibara ada setan, tapi yang turu malah dikipasi ada setan, dia turu terus ada setan malah kan takut lo, tapi kok aneh, orang ada sholat tidak ada yang turu, alam sholati raksa dari setan alam sholati raksa lu bukannya ada yang turu, lu kita sangi benerlah bahaya ya apa cerita itu berarti rakyat tangi terus mulang apa jadi itu luar biasa jadi betapa pentingnya inti dari takwa itu kan tadi meninggalkan kemengkaran, dan turu tentu jagep efek mulai ada yang urifira jelas urifira jelas jadi bang melek menambahkan kasus malingkah ini loh keluarga itu seorang bapak gak kerja namanya ada sarapan ada sarapan ada sarapan dan memberi kontribusi paham, kalau gak nyabuk bukannya tersing daripada sekiranya yang tersinggungnya itu turu paham nanti kitab ini memang luar biasa kalau misalnya ganti pasal itu tadi masalah dosa, ini masalah roja iya 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 artinya ingatan gak? pada faktanya kita ini kan sering sholat subuh sholat buhur, sholat asar juga kita ajak jumatan tidak sholat di madepulon ya pokoknya abek lah kamu disiak meni mustafil ya ada orang melarat ya kadang ngapain ulung murah kesampaian lah tetap kepingin ada orang ngalih ngapain hurmat murah kesampaian lah pokoknya kepingin itu ngamal abek semuanya itu ngamal abek tapi sebetulnya semua proses ngamal abek ini kan kita tidak yang menciptakan tapi murni kehendak Allah sehingga kalau kita ingin roja anggap bahaya Allah lah yang menjadikan kita iso sholat, iso zakat, iso haji nah orang melarat, iso salat, iso masyarakat jadi buktikan bahwa semua ini gak kamu inginkan tau-tau kamu didesain demikian sekolah matur ngerti-ngerti tegir mwondo yang mantuni kiai putu kiai semuanya tegir pokoknya saksikan semua rahmat Allah pada kamu sehingga dengan demikian potensinya ada terus potensinya ada terus misalnya ngerti, kalau kamu sering ngertik dengan santri-santri santri itu masih dihizib nasor misalnya saya misalnya sekarang saya mocoh hizib nasor jadi kiai musuhnya aku nyantet aku selamat mocoh hizib nasor atau di jimat, kiswa kaabah atau tuku jimat, macam-macam sepertinya dari teori itu doa dan itu khajiannya itu gak ada masalah tapi pertanyaan cerdasnya akan begini dan ini model ilmu hakikat wadwih hizib nasor itu secepat-cepat umur walaulah tahun itu lah, paham itu? sederu ini orang jual terus selamatnya krono apa? krono? Allah begitu juga masalah rizki saya sudah jadi PNS saya sudah jadi pekerjaan tetap saya sudah jadi pekerjaan tetap tetap ciri utama rizki ciri utama rizki saya sudah jadi pekerjaan yang meningkat dengan ya apa? pekerjaan dengan beberapa pola berpikir bahwa semuanya dari Allah kita akan optimis kita akan apa? optimis ini adalah seorang rizki yang berpikir bahwa semuanya bahwa semuanya bahwa semuanya bahwa semuanya ini mengharapkan pengiran itu tidak ada ikhlas tidak ada yang mengamal artinya ini tidak ada ikhlas tidak ada yang mengamal misalnya banyak sholat saya sudah jadi sholat saya sudah sholat ikhlas seperti itu ciri utama ikhlas itu terserah pengiran ya sudah itu makanan ikhlas buktinya begini saya izinkan Umar itu gendok Umar gendok semua sahabat yang mantan kafir gendok kalau tidak mengamal sholat zaman kafir mengamal sholat apa? menggunakan apa? kafir jadi bagaimana saya sudah sangat saya sudah optimis bagaimana ini saya sudah berpikir saya sudah berpikir modal mengamal saya mau sholat ikhlas kadang mirip kan wang kafir apa yang terhidak jadi saya modal apa? ya modal jadi bagaimana jika saya ingin penuh optimis bagi pengiran saksikan reputasi pengiran yang selalu mengasih kamu saksikan reputasi Tuhan yang selalu mengasih kamu contoh gampang zaman kita lugu jabg jabg itu sangat senang justru dengan sama kacau itu sangat senang buka puber-puber kalau karpel itu sangat senang ketemu kacau padahal seperti ini tidak sebagian kamu tahu apa yang ini paham ini artinya apa? berarti pengiran yang disesai paham itu sangat senang tapi kacau itu sangat senang ya sudah begitu intinya kb kok kerasannya mulai dari yang sekarang kamu ingin ikhlas kamu ingin ikhlas kamu ingin ibadah dari sebab hidayat kalau ada kb tidak 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 ada kb makanya fadzat ini apa yang saking Allah itu kita kalau merasa misalnya kalau saya cilip jadi ulama ya sudah tahu-tahu di tektir di bapak ulama ya sudah bapak mungkin baik ya sudah gitu paham itu ini penting kalau lho karena kalau kita tidak ada tidak mudah tidak kurang ijazah sangat tidak ingin 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 ada orang yang dimodal tidak amal orang yang dimodal apa? amal apa yang dimodal? apa yang dimodal? apa yang dimodal? ayo berten lagi jari hikam saksikan reputasi Tuhan yang selalu memberi pada hambanya dengan demikian kita akan penuruh proses tapi tidak lagi kepingin kawuf kepingin kawuf, kepingin wadipengirah seksa ini kelakuan kurang ajaran yang harusnya misalnya diparingin makan pengirahan jadi kalau kamu ingin sedang ibadah seksa ini kelakuan yang ngarepan apa penge? pengeiran misalnya tidak sesuai desain awal itu juga menurut saya dikai rahmat dan ibadah dikai rahmat dan berbagi dikai rahmat dan syukur ternyata malah kemurungsung malah macam-macam, malah macam-macam tapi dengan teori ini sebetulnya yang paling mudah tetap rojak tetap apa? makanya Imam Buzali ketika ditanya lalu seorang muslim itu baik rojak atau baik hauk kata Imam Buzali kalau bisa seimbang ya baik dua duanya tapi kalau milih satu sebaiknya rojak karena bagaimanapun teori umumnya Quran adalah orang disuruh syukur dan rojak itu yang paling mudah mengantar orang menuju apa? menuju apa? syukur kalau kalian merasakan kalau kalian merasakan misalnya jadi kecil kan ya ada potensi salah berarti kalian tidak usah jadi kecil berarti ya Allah jadi kecil sekup kesalahan saya terbatas seperti ini pokoknya kalian penuh optimis dengan kecil sekup kesalahannya apa terbatas kalian tidak usah tapi manfaatnya kan ya terbatas jadi kalian di sisi tingkat kesalahannya sekupnya juga apa? terbatas terbatas kalau kalian gede sekali salah sekupnya lebih lebih loh karena kalian tidak usah mati karena kalian siap-siap jadi kalian tidak jatuh 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 orang juga tidak pikir jadi kalian tidak usah mati kalian jangan mengira kalau saya berbubur saya menyesal tidak usah tidak usah itu malah senang karena saya mau kalau saya berbubur kalau saya berbubur kalau saya senang saya senang tidak enak ibadah di antara sabbar rasanya 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 malah enak malah enak bukuk kalau tidak mau menyesal malah enak rasanya 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 malah enak dan orang mu'min yang begini ini yang dikagumi oleh Rasulullah di suatu saat Nabi pernah ngedikan ajaban ni'amril mu'mini inna amrohu kullahu khairun sungguh menajubkan orang mu'min itu segala yang terkait dia itu pastilah baik in asobat hunakma sakara pakana khairan wa in asobat hunakma derok sobaro pakana khairan sungguh orang mu'min itu luar biasa kata Nabi orang yang selalu dua sisinya baik kalau dia dapat nikmat syukur yaitu khairan itu bagus kalau dia dapat usian dia sabar yaitu bagus semuanya kasus kan ada yang keliru kan untuk nikmat suombong bareng untuk balak nyangi nyangi hahaha itu semuanya kasus kan jadi dua-duanya kok salah salah aku lah alhamdulillah yang pertama pak hahaha nah itu lah tenang pak ini beneran tenang aku mulai ke sarang kalau pada paling yang paling baik jadi tenang pak mulai mulai jadi ngebarin di ngobit aku ikut aku tidak bebas mengurangi syukurku jadi aku mau jadi kia itu bebas kemal kemul juban mau malah mengurangi syukurku justru dengan bebas syukurku luas tidak ada aturan tidak ada jatuh ya malah itu malah orang yang mulai tengok-tengok di rumah ini sabar kurang modal hahaha ini kalau jadi kia itu paling beda jadi kia itu jatuh Allah sementing harus ada pengirahan mesti kia itu pengirahan kia itu pengirahan kia itu pengirahan minta sangat senang ya kan baik-baik saja maka aku tidak kalau ada orang yang berbicara terserah nomor tamu sesuatu sepertinya masalah yang berbicara karena orang yang berbicara kemarin kelas tenang ini bukan keangkuhan bukan arogan memang hukum tawqid itu begitu orang yang mengaji atas nama hidayah yang pengirahan yang berbicara yang menggerakkan ke sini itu kan Allah yang menggerakkan saya ke sini juga Allah kita bicara juga tentang Allah apa yang salah, apa yang perlu utang jasa dan sebagainya ya kan baik-baik gak perlu sama aku utang jasa, udah-udah ngaji perwetan, ileng makhlul perwetan ileng makhlul apa perwetan karena dari hikam seorang mu'min pasti sibuk mikir Tuhan ketimbang mikir proses yang terjadi pada dirinya karena teori yang kita bangun pasti bohong-bohong ya itu tadi ketika kita gaji PNS seorang aneh mengangani gaji rezeki Corona PNS nah itu pekerjaan tetap seorang aneh Corona pekerjaan tetap lalu zaman sampai belum mendapat itu semua itu rezeki atas nama apa nah itu dibojo ayun riman aku bahagia seorang dibojo ayun riman zaman abik yang ngelirik itu ya seneng itu ya kasus yang kayak penges zaman cilih malah dolanan banyu nekeran pasir weseneng boes yang seneng ngemal jadi dulana anak enak cilih dulanan pasir wesen seneng anak-anak ibu-ibu anak tajaknya malah benceneng ngonong mainannya anak-anak benceneng seneng ya boe tadi lalu dulanan pasir weseneng dulanan guri omak gudung-gudungan wesen ngombo elek anak juga manipulasi anak juga lalu ya bapaknya teneng jari demi anaknya padahal bapaknya menipati jelasan ... tawdung molecular kan ah apalagi enak percuma kasus berkata enak kenapa saja yang tamat good suri orang di sini enak oh doleh nanti orang ada cilih hingga tetap seneng dulananmu gimana apa dulannya kewajahannya main daun-daunan buah sekarang ngelain ikiran bel-belan guru apa apa semua. Jadi apa yang kita senang menempol? Mereka ada. Bapak, ini saya senang didukung Bapak. Kepentingannya bisa-bisa itu. Jadi saya belanja Bapak ingin mengkapi damai. Untungnya pengeran mau sepura-pura. Tidak ada karu-karu. Tidak ada yang kuat. Bahwa ulama-ulama yang alih hakikat, kayak yang ngarang hikam, syabel, kotir, semuanya itu begitu. Menanamkan orang itu harus senang Allah. Dan cara senang Allah itu penuh optimistir. Bahkan ketika kita melakukan keburukan, dan kita mati di situ, anggap saja itu keburukan terakhir yang kita lakukan. Dan itu artinya bahaya, karena itu menjadi keburukan terakhir. Bukan berarti Gus Pak menentang teori sulhati, cuman tidak yang menentang itu siapa? Teori itu sudah salah dari awalnya. Artinya itu teori yang tak sama saja dalam bahasa ilmu hakikat tak sama. Normalnya, gampangnya dikatakan demikian. Gampangnya dikatakan demikian. Mulanya penting mengamal sholai. Ini teori yang paling gampang begini. Semua sholat subuh untuk poin sitok. Sholat juhur untuk poin turuh. Sholat asan untuk poin teluh. Berarti anda pengirahan tetap nyatet. Ngamalnya semuanya teluh. Dan pengirahan pasti tidak lupa. Pasti dicatet. Berarti saya mati dalam keadaan mabuk. Memang cara lahir seperti suul khatimah. Nanti kan pakai teori matematik. Kalau kamu mabuk itu sekali, kan masih punya tabungan tiga. Sama seperti saya dagangan. Berarti saya tabung. Sehingga untuk duit rung ratus juta. Suatu saat saya spikulasi keliru. Bangrut. Rungi ini seket juta. Berarti secara teori kan masih punya 250 juta. Sudah. Makanya Quran itu hanya mengakui teori kaman shaklat mawazinu. Siapa yang penimbangan baiknya lebih berat tetap dia. Dianggap orang baik. Saya itu tidak tahu kenapa teori suul khatimah begitu populer. Apa karena kebodohan masal apa? Entah. Tidak tahu saya. Tapi saya protes. Tidak jelas. Teori Qurannya kan pokoknya shaklat mawazinu. Orang yang lupa mati mulai cili kaman shaklat. Tidak ada daerah Nokia ini sampai daerah nomor tua ini. Tau jauh wandur gunung. Bapaknya kamu lupa. Wah. Bapaknya kamu lupa. Bapaknya kamu lupa. Sementara duit rung ratus juta. Sementara duit rung ratus juta. Ini kan ringan. Kenapa? Ringan. Kamu lupa ditabung tetap paman. Saklat. Mulai cili kaman shaklat. Gede ditambah shaklat. Paling penyakitnya orang tua kan mau ngotong-ngotong ikut. Ringan. Jadi saya enggak tahu. Lu kan seakan-akan itu kan melupakan. Ngamal yang sudah-sudah. Hanya difonis. Soal? Oh, tiba. Kalau itu menurut pendapat. Oke lah. Kalau menurut hukum lahir yang mau ngomong gitu. Ya mau ngomong. Hukum lahir. Itu omongan anda tidak menggaguh keputusan Tuhan. Paham. Orang mungkin nggak ngomongannya wengake. Gaguh otoritas Tuhan kan juga tiba. Saya merosong ini. Gue sebab teori ini tentang wengake. Pengeran itu teori ini bukan wengake. Pengeran itu teori ini bukan wengake. Pengeran itu teori ini bukan wengake. Paham. Jadi saya tahu. Apa teori ini bagus apa di Pengeran? Aku mau cekoran sama shaklat maju. Dalilah jelas. Dalilah jelas. Dalilah jelas. Jelas. Dan itu dalilah Pengeran. Coba teori-teori gitu. Siapa yang bikin. Pasal usulnya. Isu begitu populer. Saya juga nggak tahu. Memang nggak perlu tahu. Karena memang sulit dipahami. Paham. Ya kalau secara bahasa nggak apa-apa. Ya sedih kayak gitu saja. Uang mergawe. Kadang kan ya keliru teori ini bangkrut. Misalnya rugi seket juta. Tapi ketika dia baik nabung sampai 1 mil. Ya kan berarti cek sarang atas seket juta. Itu kali yang dipacar cadangan 25. Yang terakhir putusnya dipapak dong. Paham ya? Jadi betulnya ngamal apa saja itu warna tubuh matodamu. Asar. Asar. Efek atau bekas dari ngamal itu pasti tetap ada. Mulai di dunia ini harus khawatir. Subban-subban maksiat. Ngamal itu harus khawatir. Faham ya. Hahaha. 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 Tapi teori sulhautimah itu memang begitu populer. Padahal dalilnya tidak jelas. Bagaimana mungkin Allah menafikan amal yang begitu panjang. Panjang. Saya ini membuatkan sependapat. Ya karena saya tidak tahu itu. Saya sering. Yang mabuk macam-macam mati ini. Menyelati. Keluarganya itu. Saya menyelati itu. Saya itu anak saya mati. Masa padan mabuk. Seolah-olah. Masa padan mabuk. Masa padan mabuk. Masa padan mabuk. Masa padan mabuk. Saya menyelati. Minum. Masa padan mabuk. Sangat yang disapu. Pengeran. Masa padan mabuk. Masa padan mabuk. Tapi, Sebenarnya, Pengeran. Pengeran. Ya. Sebagai pengeran itu tidak saya. Menyelati. Tapi, saya tidak tahu untuk orang-orang. Pengeran. Ini tidak ada. Dan di sana. Nippurah karena itu sudah bangga di pengeran bisa didikti, bisa diatur dan kita harus syukur paham, karena ini beberapa kali sholat hadset, apalagi akhir-akhir ini saya mengumumat Allah jadi tertutup, tapi akhir-akhir ini tamu saya sudah ada mulai kembali kembali sampai kembali kemarin dari islami niatnya tidak menggulai ilmu apa-apa? kemudian 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 keputusan wanitia tapi keputusannya menjadi pengeran alatannya merayu itu keputusan wanitia yang diaturkan jadi saya tidak ulama saya tidak ketahui keputusan pengeran tidak ketahui keputusan pengeran saya bercerita pada waktu itu biasanya tel tipe saya rekaman itu, jadi saya saya tidak mencari tujuannya saya mencari saya mencari kalau saya ingin menyediakan untuk mengajikan iya saya nanti belum mengajikan tipe sekarang jika saya belajar sampai di akhirnya bukan apa ya apa ya nasib orang alem itu tetap diatur saya itu juga heran sama orang-orang tapi alhamdulillah saya itu termasuk mandi tapi gak ada orang yang sama saya enggak ngaji dengan temeri itu kurang kepingin pangeran mampun kenal pangeran pun cukup tetap makhluk tapi tidak sampai 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 lalu kenal pangeran tetap sebaliknya saya kenal pangeran kalau saya kenal pangerannya saya aduh aduh aku ada pangeran itu saya enggak 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 ngaji saja kurang oleh Allah ya sudah hukum sosial itu tidak dituruti dari komunis percayaannya dari hukum makhluk faham hukum apa? saya itu tiap malam tetap berdoa untuk orang-orang yang mencintai saatnya dengan Quran tidak usah pakai hukum-hukum sosial saya berlebihan lalu saya mengatur saya, saya berkaitan itu, kepada musik ini saya bilang, saya berkaitan, saya berkaitan saya berkaitan, saya berkaitan, saya membeli saya berkaitan, saya ketawa saya saya berkaitan saya, saya akan ceritakan saya terbukulkan saya itu khawatir saya itu sebenarnya sebenarnya saya sebagai ulama itu juga tertantang untuk meluruskan teori-teori yang salah. Ya kayak teori keburukan tadi. Sebenarnya Nabi itu penuh optimis. Itu khadisnya sohher. Faham dunia? Khadis yang Nabi udah, kalau Al-Hayat itu ziyadatan li fikulli khairin. Walmo tarohatan li mingkulli syairin. Andikan kita cara padang gitu kan optimis. Gusti kehidupan saya itu anggap saja itu bekal atau tambang melakukan segala kebaikan. Nak mati anggap saja akhir dari segala keburukan. Kan enak. Coba kalau kamu padang berbalik. Nak urib, nambah keelekan. Nak mati, abikku berhenti. Tapi abik ambil pas-pasan naik. Tampak mati berhenti. Tapi cara padang Nabi ternyata coba. Saya kadang gak setuju ilmu kalam kan gitu. Kadang misalnya khairihi wasarihi langsung menawafah. Padahal kalau Nabi cara ngajarkan asli redaksinya Nabi itu begini. Allahumma Jadi cara padang ya Allah Engkau lah yang tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Dan tidak bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Jadi Allah ini dipandang secara hukum positif layak di bilhasanat ila Anta. Yang bisa mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Dan yang bisa menghilangkan keburukan juga hanya Engkau. Tapi tidak dibahasakan elek apik kersan penggiatan. Kesannya kan ada sisi negat. Negat. Makanya biasanya doa-doa itu Allahumma Shrif Anna Su'a Bima Sikta Wa Keifah Sikta Ya Allah hilangkan segala keburukan ini Bima Sikta Wa Keifah Sikta Tapi kita kan membahangkan hilangnya keburukan itu kan orang lain yang jahat sama kita itu mati. Orang lain yang jahat sama kita itu kena musibah. Kita tidak sadar bahwa eksistensi kita itu bagian dari keburukan yang melahirkan sistem keburukan. Bisa belajar seorang Allah Tapi ngilang keburukan. Ya kamu tak ambil Konsumbernya kamu. Nah kita ini tidak adil. Sudah berani doa Bima Sikta Wa Keifah Sikta Wa Keifah Sikta Dan sesuai kehendak. Wa Keifah Sikta Sepudimawan caranya. Eh Tuhan Jawa makna Gadulia Wa Keifah Sikta Sepudimawan Cara. Coba ada beberapa keburukan. Misalnya ada maling Ada penjahat. Memang maling dosa penjahat dosa. Mungkin dosanya maling-maling itu karena Penjahat yang halusan. Karena sistem Pajat yang dikorupsi. Sintem wong-wong Koruptor dan sebagainya. Tapi si koruptor yang tidak Kena ngadul. Moga-moga mobil kurat di colong wong. Moga-moga sepeda kurat di colong wong. Moga-moga malingnya kecegal. Jadi pengirian. Jangan-moga mobil kurat di colong wong. Moga-moga sexual. Koruptor yang dikolong. Saya tidak ngadul. Moga-moga Di colong kesejaan motor. Ini tiba-moga Moga-moga malingnya Kesegal. Saya ingin moga-moga Moga-moga malingnya kecegal. Saya tidak ngadul. Moga-moga yang kecegal semua. Paham. Paham. jangan-jangan kita bagian dari sistem itu ya Allah hilangkan semua ketesatan ternyata kita di lingkaran itu wah dicumpuknya itu suhu ini suhu ini suhu yang ngeri ya tapi tidak usah ngeri karena kalaupun kamu diambil akhir dari segala keburu jadi ini pentingnya enggak sih menurut saya akan sing dalam gurung matali ul anwari alkulu buwal asro matali ul anwari utawing gun lahire piro piro nurwoh lahire piro piro sinare awwato nurwoh iku alkulu buwi piro piro ati wal asro rulan piro piro rahasia mana ini ngerti ini soal nurwoh artinya sejauh mana orang itu punya hubungan dengan Allah ini kaitannya masalah-masalah hati ini wah misalnya orang secara lahir matinya pas mabuk tapi bisa saja terakhir hatinya dia kontraknya sama Allah malah syukur karena dia yakin kesti keburukan saya selama ini membagi buka menjalar kemana-mana dengan sama hati akhir dari segalanya dan itu jurusan hati ini diknebek pengeh 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 karena dia sampai gue pas mati gue nyesal sebenarnya nggak pengecara 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 nabi ingin berangkat Pak adalah setrausaka kantin tinggal kamu bisa mati dalam pengewahan masuk tengok sampai mati semua anak kupinya busuk kupinya itu gabakera jelas pemini ditinggal, bisa malah lebih jelas paham kayak kita malah kita begitu kangen tadi matalih dengan warna yang kita kita ingin dari pira-pira yang kita seluruh al-kulubia itu adalah peraturan dan perhorseia nujumlah ilmu bisa berpura-pura lintangil ilmu itu akmarul ma'rifad itu pira-pira yang berlalu ma'rifad bersyumus taw'khid itu pira-bira matahari itu taw'khid kumato'li itu adalah kita mak'rifad kalau mau diusuruhi kihau, itu panggungan tukulai, panggungan sinari matahari ku kulubul arifin itu artinya orang-orang yang mengarifatnya Allah, wa ashraruhum, dan siri-siri ini para arifin karena ngajib baik orang alim yang mengarifin, yang berhubungan khusus baik pengirahan itu cerita sama hubungan khusus nyaman baik pengirahan kalau orang alim yang bahwa baik pengirahan, ngelak ngeluh, berberber wahadihi utawi kihau, wahadihi kuala anwaran pira-pira sinar, gatan nur al-haki, kihat itu kita bisa kisah minalmatah, nama kita pikir orang yang berlahiran, orang yang berkelahir, dan warnanya yang terbaik, orang dari ruhaninya bisa beingsil anwar berbeda dirinya berbanyakan nur al-hissiyah, mereka bisa unsuruhi karena seharusnya kita sampaikan, maksud diperlukan itu, maksud kita wa alam anawwa subhanawwata'ala idha tawalla menolakannya menguasani Sopo Allah atau mengatur Sopo Allah walian yang wali sana mengaksa Sopo Allah ta'ala kolbahu yang hatinya wali minal asyari, sangking pira-pira perasaan perasaan yang diluar kehendak Allah wahar rosahulan juga Sopo Allah yang wali bidawa mil anwar kelawan langgengnya pira-pira nur nah nur paling gampang ini subhanallah, nur paling gampang subhanallah kita ini tidak tahu, di tepil mati kita ini subhanallah tidak tahu ciri utama orang mu'min itu tidak tahu kita itu subhanallah kita ada ibadah kalau sholat itu lebih gampang kita ingin lima sedih kaji itu lebih murah, 30 juta, 30 juta sebenarnya yang dihajarkan oleh nabi